Kami tidak memberikan kewahyuan, Rok Kudus yang memberikan kewahyuan, katakan amin. Saya hanya memicunya, kewahyuan, inspirasi, revelation, only come from Holy Spirit. Amin. Amin. Jadi saya hanya memicunya, kewahyuan itu sudah ada di dalam hidup saudara. Amin. Saya, ada beberapa jemaat yang baru ada, rupanya saya ulangi. Kalau saya ini punya botol-botol Coca-Cola, terus saya taruh jempol saya, terus saya mulai kocok, saya lepas, akan muncul busa. Tapi jempol saya apa yang menciptakan busa? Kuk itu? Tidak. Jempol saya hanya memicu keluarnya busa. Kuknya itu sudah ada, sodanya sudah ada di dalam Coca-Cola itu. Jadi jempol saya tidak. Nah, saya ini hanya jempol saja. Amin. Amin, Bapak-Ibu saudara. Jadi, tadi saya akan bicara tentang khidmat Allah. Buat beberapa orang, kehidupan berjalan sangat sulit. Bisnis tidak berjalan semestinya. Hubungan saudara mungkin dalam keadaan kenggang. Anda hidup dalam tingkat stres yang tinggi. Saya percaya bahwa memang di dalam 1 ayat yang ke-30, Yesus Kristus adalah our wisdom. Yesus tidak memberikan hikmat, tetapi Yesus adalah hikmat itu sendiri, katakan amin. Yesus adalah hikmat itu sendiri. Tetapi bagaimanapun juga, kita perlu bagaimana breakdown-nya. Buat beberapa orang istilah, oke Pak, saya tahu Tuhan Yesus tidak memberikan hikmat, tapi Tuhan Yesus hikmat saya. Tapi bagaimana praktisnya. Nah, hari ini saya akan berbicara untuk dipraktis dalam sudut pandang grace. Amin. Saya percaya penggunaan pencobaan Bapak-Ibu saudara akan mengalami satu hal yang berbeda hari ini. Amin. Nah, saya melihat di kompas.com, ada 7 penyebab stres yang tinggi. Kematian pasangan hidup itu juga menimbulkan tekanan. Saya tidak pernah merasakan. Ya, saudara, mungkin Anda yang janda, maaf, Anda yang juga, itu tidak, orang lihat mungkin 1-2 tahun, bisa langsung 20 tahun, betul tidak? Betul tidak? Itu menciptakan stres yang tinggi. Anda butuh hikmat di situ. Amin. Yang kedua mungkin perceraian. Hubungan Anda tidak berjalan dengan baik. Dulu Anda berjanji di hidup semasi, sampai maut misafkan kita. Tapi di tengah jalan perceraian. Perceraian. Karena entah dia yang pergi, atau Anda yang pergi. Perceraian terjadi. Itu sebabnya, saudara, saya tahu, saya mengerti sebagai kembali sidang, saya mengerti kehidupan itu sulit di luar sana. Ya, ketika kita begini, memang semua terlihat tidak, Bapak-Ibu saudara ya. Tapi, saya ingin membekali saudara, supaya saudara menikmati Kristus di luar sana. Dari hari Senin sampai hari Sabtu minggu, Bapak-Ibu saudara lagi dengan saya. Amin. Amin. Karena, buat beberapa orang, kalau yang bercerai, itu sangat susah, saudara, melalui masa-masa itu. Bagaimana dulu kami menikah karena cinta, Pak. Tapi kami bercerai, juga lebih cinta. Bingung, kan? Saya bingung, sekarang cinta itu bagaimana? Kami menikah karena cinta, jadi cinta. Yang ketiga, itu adalah jarak. Mungkin seseorang yang Anda kasih, sekarang sudah pindah kota. Sudah pindah ke Jakarta, Maudia, Pak. Masa tahu. Sudah pindah ke Langoan, Maudia. Ya, pasti kalau pindah Langoan. Makan kulat, ini dia di sana. Kalau jadi, kalau makan kulat, boleh. Kalau ini bertemu sama ular, Tuhan, agak susah. Jarak. Mungkin orang-orang itu tidak, tidak lagi berada di rumah. Sudah tidak ada, sudah tidak sampai kos, sudah tidak bisa dikecepi pulsa lagi, sudah jarak. Itu stressnya tinggi. Orang biasa ada langganan minta pulsa, terus tiba-tiba dia pindah, itu stress. Yang punya hobi dikecepi pulsa. Yang ketiga, masa tahanan. Masa tahanan itu orang-orangnya di penjara, saudara. Tidak hanya orangnya di penjara. Mungkin Anda yang lagi kuliah. Laki ada di asrama. Ya, betul nggak? Buat saya dulu, kampus saya itu masa tahanan. Cuma di pelan, 16-16 kali. Itu mesti kelar. Itu mesti kelar. Ya, betul nggak? Anda mengalami banyak di situ, amin? Betul? Ya, jangan tahan pulang, Pak. Cuma ya, hari ini Anda mendapatkan ikutanlah, amin? Betul nggak? Jajah, orang juga kalau orang kerja BNS tunggu pensiun lagi. Aduh, masa tahanan itu. Bisa. Waduh, beberapa orang yang nggak jadi. Yang nggak BNS bilang enak buat jadi BNS. Coba tanya yang jadi BNS. Ternyata juga ada orang. Betul nggak? Jadi, nggak jadi BNS, stress. Jadi BNS stress. Masalahnya di otak. Nggak ada doi? Stress. Kebanyakan doi? Stress. Coba nggak? Orang bilang, aduh, Pak. Kalau punya anak enak. Coba tanya yang anaknya 17. Stress, coba? Nggak ada anak stress. Stress. Masalahnya di pikiran. Amin. Amin. Dan saya beritahu. Hikmat Allah not in your heart, not in your heart. Amin. Hari ini saya membicarakan bahwa hikmat Allah bukan di otak saudara. Hikmat Allah di sini. Yang keempat. Yang selanjutnya, yang kelima. Kematian keluarga dekat. Kemarin tanda kami meninggal satu bulan lalu. Satu bulan lalu. Mesti saya mahnya langsung kampung. Bisa. Saya juga pusing. Juga bisa ke Jakarta. Betul kan ada di Jakarta cuma bedanya waktu. Kalau dekat-dekat bisa mampir. Ya. Keluarga dekat juga. Iya. Keluarga stress. Betul nggak? Tekanan. Pergumulan. Betul nggak? Aduh, biasa. Aduh. Kopa itu. Tante itu. Aduh. Komini biasa. Kita bawa kedampak makan pisang goro sama-sama. Pasti selalu dia yang bayar. Sekarang makan pisang goro siapa yang bayar. Stress kan anda? Stress. Stress kan anda gak ada yang bayar lagi. Sakit berat. Ya. Buat beberapa juman saya mengerti. Itu sebabnya saya perlu puas bayi di penghujung tahun. Menjelang Natal. Supaya kita masukin bulan Desember Suka Cita. Yogi apa semua-semua Natal nih. Padahal kita semua jadi center kelas. Mereka sakit tinggal gak sembuh-sembuhnya. Supaya anda jadi center kelas. Matap nanti. Supaya anda memasuki bulan Desember. Bulan Suka Cita. Amen. Sakit berat. Belum kuang. Iya kan? Belum kuang. Kau namun. Ya. Bersalah. Seperti semuanya. Hidup itu selurit. Anda. We need. We need praise. We need wisdom of God. Yang terakhir apa? Baca 1, 2, 3. Jangan take care jomblo itu enak. Yang tiga. Makanya push-push menyanyi apa? Apa? Bagaimana? Begini nasib dari hujanan. Hujangan itu lebih enak. Betul bapak ibu? Betul gak yang sudah nikah? Betul kan? Ini ada. Tepuk saya ini. Tepuk saya ini. Tidak. Ada orang bilang, Aduh menikah enak. Kata ibu jangan. Coba tanya yang nikah. Oh. Kalau tidak lagi di NCC. Oh. Malekah. Haleluya. Di lapangan badkin. Di tempat badkin. Halilintar. Di sini galilintar. Nah. Saya tahu saudara malek. Sebab itu saudara. Saya ingin berbuat nabi Fatalamin. Sudah bersyukur. Selamat pagi ini datang. Dan saya lebih bersyukur lagi. Kalau anda tidak menggudakan. Nah. Saudara. Di dalam Yaakobos. Satu ayat yang kedua. Dikatakan. Saudara-saudaraku. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh. Ke dalam berbagai pencobaan. Anda tidak menginginkan yang tadi. Anda tidak menginginkan perceraian. Anda tidak menginginkan tanpa atau meninggal. Anda jatuh dalam situasi itu. Betul gak? Tidak ada orang-orang perceraian. Tidak ada orang order masalah. Tapi anda jatuh dalam situasi itu. Saya beritahu. I tell you. Semua yang saya sebut tadi. Slide sebelumnya. Itu bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan bisa menjadikan itu kebahagiaan. Kalau anda menginginkan di bawah. Betul gak? Anda jatuh. Apabila kamu jatuh. Kita terjatuh. Kita terperangkap dalam sebuah situasi. Waduh. Waduh. Saya mencetik. Saya daftar di kampus ini. Saya mesti habis ini 4 tahun. Waduh. Saya mesti. Saya daftar di kuliah ini. Saya masuk kerja ini. Saya terikat kontrak. Apabila ikat kontrak. Misalkan 5 tahun. Masuk kurang 4 tahun. Misalkan. Saya jatuh dalam situasi ini. Nah. Masalahnya. Alkitah bilang gini. Anggapan suatu kebahagiaan. Bagaimana dibicara. Amin. Amin gak? Emang apa? Bahagianya. Bercerai. Wah. Kalau nikah lagi. Memang bahagia. Iya kan? Kalau dapat bahagianya. Apa? 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 Bahagianya sakit pak? Apa bahagianya masalahan? Itu sebabnya dari ini saya. Saya beritahu. Supaya anda mengalami metanoia. Anda menikmati kristus dalam hidup anda. Amin. Ya. Pupu satu lagi. Dikah berkata. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Sama-sama. Satu. Dikah. Supaya kamu menjadi sempurna dan untu. Dan tak berkurangan sesuatu apapun. Saya beritahu satu hal. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan sedang merencanakan sebuah rencana. Supaya aku sempurna dan tidak berkurangan sesuatu apapun. Tangan Tuhan. Sedang merencanakan sempurna dan tidak berkurangan sesuatu apapun. Tuhan sedang merencanakan sempurna dan tidak berkurangan sesuatu apapun. Kalau belum selesai depan kelihatan tidak bagus, belakang kelihatan tidak bagus. Tapi tenang. Tangan Tuhan sedang merencanakan. Amin. Amin. Ada satu pelangi di sana. Nah masalahnya ini pelangi tidak keluar. Keluar. Tentang. Itu sebabnya Anda di Yungri. Kominidijus hari ini. Amin. Amin. Itu sebabnya saudara saya, saya, saya waktu, saya tanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan sama jemaat minggu ini. Saya bilang, saya ada banyak, saya ada banyak, saya ada banyak, saya ada banyak, saya bilang, oke. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, kalau ada kekurangan hikmat, apa yang harus Anda lakukan? Jendarlah yang memintanya pada Allah. Kalau ada kekurangan hikmat, Anda harus pergi ke toko gametia. Ups. Terus Anda baca buku, apa ini? Tiga cara mengalami perobosan keuangan. Lima bisnis yang lagi populer, banyak untung. No. Anda butuh hikmat. You need revelation. Amin. Kalau Anda sakit, Anda tidak butuh kesembuhan. Anda butuh Yesus. Apa definisi dari Jehova Rafa? Jehova Rafa adalah Allah kesembuhan. Bukan Allah memberikan kesembuhan. Amin. Anda mengerti, saya ulangi. Kalau Anda sakit, Anda butuh Yesus. Anda bukan butuh kesembuhan. Amin. Saya bingung orang yang selalu mencari kesembuhan ilahi. Padahal mereka lupa, surga bukan tempat orang sehat. Surga tempat orang benar. Meskipun Anda sakit-sakit di bumi tetap atau surga. Jangan usah kejar kesembuhan ilahi. Amin. Itu akan datang satu paket. Jika Anda mencari kesembuhan, Anda bisa mencari kesembuhan. Terima kasih. Jangan usah kekurangan hikmat. Amin. Kalau Anda kekurangan hikmat, Anda mengalami pecelehan. Anda mengalami jalan runtuh. Kanan tidak oke, kiri tidak oke. Maju kena, mundur. Kena apa lagi pak? Anda butuh hikmat. Amin. You need Jesus as your wisdom. Amin. Dan sebuah-buah jaman-jaman bahasa Inggris. Supaya Anda terlatih. Kalau nanti kita keluar negeri kan enak. Amin. Amin. Lupa saya tanya. Bahasa Ibraninya uang apa? Selupa. Kemer. Eber damim. Oke. Begitu. Paling gak jamaat saya itu harus jago. Paling pertama. Jago bahasa Minahasa. Kedua. Bahasa Inggris sama bahasa Ibrani. Amin. Orang yang kekurangan hikmat, hendaklah meminta. Kita gak perlu hikmat. Nah, apa pikir hija. Ini lebih pendeta lebih jago kita bicara. Ya, bersama-sama pendeta campuran atau pendeta Taurat. Tidak pendeta kasih gaduhnya. Oh, saya harus beritahu ini. Karena ada satu kelintir, dua kelintir orang yang menemihkan tentang khotbah. Khotbah. Injil adalah kekuatan Allah. Itu sebabnya saya hanya khotbah Injil. Injil ini bukan ini. Matthew, Marcus, Lucas, Johannes. No. Injil is person. Gospel is person. Gospel is Jesus. Amin. Amin. Kalau saya khotbah Yesus, Anda dapat kehidupan. Itu sebabnya saudara, tidak ada kuasa dalam doa kuasa. Tidak ada kuasa dalam ujah-ujah. Kekuatan Allah adalah Injil. Itu sebabnya kalau ada kekurangan nikmat, sudah jangan pergi ke orang pintar. Jangan pergi ke motivator. Amin. Juga jangan cari pupuk-pupuk membangkit semangat. Si Gensuk membangkitkan gaya dan kerja. Si, tidak datang buat sama gembala. Datang saja sama gembala Anda, mobil sama saya, satu jam pasti semangat. Tidak usah saja begitu. Betul. Saya membuka diri saudara, kapan saja saudara. Kapan saja. Belum saya bu internasional. Amin. Puji Tuhan nanti bilang amin. Terjadi keluarga. Tidak, saya senang ngobrol ya. Senang ngobrol. Saya ngobrol saudara. Kemarin saya, kemari saya, kemari saya, kemari masa depan NCC, saya ajak sekitar 12 anak-anak nonton TV Sport. Latihan mata-mata. Karena kita, saya sedang melatih mereka spy. Skyfall. Ya, tiketnya Rp40.000. Kalau ada ribun, dari biasa Rp20.000. Sampai hafal saya. Ya, terdua. Tidak, terdua. Relatif. Tidak. Intinya bukan dinotonya. Intinya saya ingin seri. Amin. Saya ingin implantasi pewa-iwa. Anda jangan salah. Kalau Anda sekadar keadaan susah, sakit berat, penceraihan, ada yang sakit, Anda mengalami banyak masa. Jangan cari orang-orang yang tidak war-war. Amin. Anda tahu war, bahasa Inggris, perang. Tidak war-war itu, tidak perang-perang. So, perang terusmu. Amin. Bahasa kena itu, bentuk paling kelas. Tidak war-war itu. Perang tidak habis-habis. Amin. War. Tidak war-war begitu. Bukan war-war, war-war. Nah, saudara, ini doakan. Saya dengan isi setiap hari berdoa, supaya sama dengan doa kulus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Saya, Pak Sontawan, tidak berhenti mengucap syukur atas jemaat dan sisi menadu. Katakan amin. Dan kami berdoa selalu mengingatkan kamu, mengingat kamu dalam doaku. Saya sepuluh satu-satu. Makanya, kalau tulis pokok doa, didoakan, tidak ada pokok doanya. Kami bingung. Ya, tapi paling tak semua kami doakan supaya dan meminta kepada Allah Tuhan kita yaitu Bapak yang mulia supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Ya, roh hikmat. Ednya besar. Amin. Roh kudus harus beroperasi sebagai spirit of wisdom. banyak orang punya roh kudus tapi bingung. Banyak anak sekolah sudah sudah jatuh pintar tapi dia bodoh. Tapi kalau roh kudus beroperasi sebagai spirit of wisdom dan pewahyuan maka itu jadi. Ini doa kamu. Amin. Kami tidak bisa memberi apa-apa setiap hari buat di buku kami mengingatnya. Saya dan istri mengingat saudara dalam doa-doa kami. Amin. Amin. Itu sebabnya saudara kalau saya siapin ini kan kotak aja ini ya. Kapan-kapan kita pesan yang lebih bagus kok. Kalau saudara gak masukin uang masukin pokok doanya gak apa-apa. Saya itu bukan yang bantukan mata duitan. Oh, saya kita duit. Senang. Senang. Tapi saya gak mata duitan. Maksudnya kasih supaya kami bisa membuat dalam doa. Amin. Dan kalau doanya dijawab kasih tahu Bapak-bapak orang. Amin. Supaya kami senang. Amin. Semua doa-saudara-saudara yang dijawab Tuhan kami publis di website www.bw.tranto.com itu NCC punya website. Jadi kita itu kalau habis praktis langsung bisa dilihat orang Eropa sakit kita kerja ini. Jadi supaya saudara memperoleh doa kami berdoa untuk itu. Amin. Jadi this is our prayer. Anda siap? Anda siap? Ini baru pendahuluan. Amin. Khususus hari ini kita akan selesai dan tiga soli. Amin. 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 Mengapa kita harus mengetahui tentang hikmat Allah? Why? Katakan why. Why? Mengapa? Mengapa why? Karena because. Hikmat. Sedikit ada bahasa inggris gue. Supaya latihan di opa-opa di opa-opa yang dulu-dulu bahasa inggris suka keluar kelas. Nah ikut. Nah ya. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya orang kalau dapat hikmat. Dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Oke. di tangan kanannya umur panjang. Tangan kanan bicara tentang prioritas. Tangan kanan bicara tentang priority. Tentang power. Amin. Amin. Kenapa umur panjang di tangan kiri? Kenapa? Buat Tuhan umur panjang jauh lebih penting dari berada kekayaan. Iya kan? Kayak mendadak mati mendadak kan repot. Bikrahaya itu Bapak itu. Um dia mana dia? Tentu bunuh kemarin joreng. Tidak enak. Saya berdoa Anda jadi milion tapi panjang umur. Amin. 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 Itu sebabnya Yesus Yesus berdiri Yesus duduk di sebelah tangan belakangan alam. Karena itu bicara tentang kuasa. Amin. Itu sebabnya panjang umur. Nah masalahnya kalau panjang umur tidak kaya saya berdoa Anda mendapatkan hikmat. Lihat. Amin boleh ke depan sebentar. Saya hikmat itu di dalam angsal pasal 4 itu diubah makan berkuan. Jadi saya minta berkuan. Begini. Coba Anda lihat hikmat itu hikmat itu kalau Anda baca di tangan kanannya di tangan kanan itu adalah umur panjang di tangan kiri kekayaan dan kehormatan saya berdoa Anda dapat umur panjang dapat kekayaan dan kehormatan. Lihat. Di angsal 4 kalau Anda baca engkau akan di peluknya ketika tangan tangan saya mengeluk saya. Lihat. Maka itu yang dibilang mas pun 23 kebajikan dan kemuran akan mengejar aku. Saya tidak bisa melihat begini kan yang di belakang kan saya hanya bisa melihat dia tapi saya tidak melihat dia padahal saya mengejar yang ini tapi ketika itu jadi saya melihat dia. Anda mengerti mas pun 23 enak engkau akan dipeluk dan ditinggikannya. Amen. Amen. Karena engkau mendapatkan Kristus engkau tidak mendapatkan manjang muda kekayaan saya kelembatan saja kuatnya dipeluk terima kasih sayang. Jadi ketika dipeluk maka tangan itu di belakang saya tidak bisa lihat. Amen. I just enjoy price. Amen. Itu sebenarnya kenapa tidak ada masalah. Saya berdoa. Saya berdoa. Paling cepat saya melakukan ibadah penguburan adalah 5-10 tahun lagi. Jangan ada yang cepat-cepat. Lagi berintisan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya paling tidak 20 tahun lagi. Jadi ini tahun 2012 jadi tahun 2032 gembara NCD baru melayani jemaatnya. Baru ada yang meninggal. Katakan Amen. Saya ini goi panjang umur Anda. Tolong jangan mati tahun ini tahun depan atau tahun-tahun ini ya. Kan lagi berintisan kok. Katakan Amen. Makanya saya berdoa pertambahan saya berdoa banyak anak. Amen. Yang masih pabriknya masih bisa menghasilkan hasilkan banyak-banyak. Kita berdoa sekolah minggu. Siapa ya? Boleh bilang sama saya Pastor kita mau sumbang 4. Ini dari keluarga ini 4. Saya apa panggilan saya? Ini keluarga ini kita sumbang 7 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 8 9 9 9 9 9 10 10 11 12 10 11 11 Nah, saya percaya Anda panjang umur, amin Apa gunanya Anda kaya, tapi cepat mati, amin Saya lebih senang awet muda daripada awet tua Saudara, kenapa panjang umur? Baru saya mengerti kenapa penepusan dosa dunia dilakukan pada usia muda Yesus Kristus mati muda, supaya menepus Anda, supaya Anda bisa nyindut umur panjang Dia yang kaya-kaya tidak jadi miskin, supaya Anda menjadi kaya Mari kita lihat warta berita, disitu saya tulis di bagian belakang tentang defense Hikmat is defense, yesus dihukum supaya, supaya aku diambuni Yang kedua baca, yesus disakiti, supaya aku sungguh Jangan percaya kalau ada korban, Tuhan kasih pak, mohon nipik keluarga itu sakit penyakit Jangan, itu duta Amin, amin So, Tuhan Yesus disakiti, masih Allah menyakiti kita lagi Yang ketiga, Yesus dijadikan dosa oleh dosaku, supaya aku dijadikan benar oleh kebenarannya Lanjut, Yesus menjalani kematian lagiku, supaya aku menerima kehidupannya Yesus mengalami kemikinanku, supaya aku menikmati kelimahannya Amin, amin Tuhan tidak ingin Anda miskin Amin Kenapa pak pendeta, miskin itu menyakitkan, betul enggak Pinjem uang kok enggak dikasih, itu menyakitkan, betul enggak Mau enggak pinjem bagaimana, maksudnya Ini anak ini mau harus butuh seragam, sakit ya saudara Saya mengerti, saya mengalami itu dalam perjalanan hidup saya Ketika saya masih bujang Mengerti, enggak enak Kalau tidak, masku kuliah di Jogja, oh nasi kucing itu cuma Rp2.000 Cuma pinjem Rp2.000 tidak dapat, cuma Rp2.000 Nasi kucing itu Rp2.000 Dapat, empat bungkus, sekarang Rp500.000 Teman-teman ini kalau di Jogja tidak beli, cuma gratis, di warung saja Apalagi kan kita anak-anak, anak-anak, anak-anak kuliah kan kadang-kadang ambil TG3, bilang satu Kan itu kan ingat-ngatung juga, punya basis bang Dulu, waktu saya belum jadi kebalah Sekarang nyata Yesus menanggungkan sama luku, amin, supaya aku menerima kemuliaannya Yesus menanggungkan pertolakan, supaya aku diterima oleh Bapak, amin Itu sebabnya, jika ayat salib dia bilang Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkanku? Supaya itu orang bisa bilang, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau tidak pernah meninggalkanku? Jadi, percayalah, apapun situasi, walaupun Bapakku itu sangat betul Itu sebabnya, panjang umur itu di tangan kanan Tetapi, tidak bisa orang memeluk dari satu tangan Harus dua tangan, kekayaan dan kehormatan Amin, amin, amin Anda pilih mana? Panjang umur atau kekayaan? Pilih dua-duanya Karena, supaya bisa diperlukan, amin Seperti kata film anak-anak Berperlukan, amin Berperlukan, ya Nah, saudara Amsa 4 ayat yang ke-7 Saya baca bahasa Inggrisnya Ini saya baru mau masuk Wisdom is the principle thing Therefore, get wisdom And with all, die getting, get understanding Atau dalam bahasa Indonesia, permulaan hikmat, ialah beroleh hikmat Dan dengan segala yang beroleh, beroleh adalah pengetian Ternyata hikmat itu ada prinsipnya yang bisa kita pelajari Amin Yang mempersiapkan jemaat nasi surga Kalau saya Mempersiapkan jemaat menikmati surga di bumi Amin Orang kristal Kalau orang bilang Mempersiapkan jemaat menjadi serupa Yesus Kalau saya, Anda sudah serupa Yesus Anda tinggal memanifestasikan keserupaan itu 1 Yohan 4 ayat 17 Amin Anda sudah serupa dengan Yesus Amin Coba lihat Db kanan kiri Db kumis, db senyum Sama kan? Sama ya Amin Matanya, kulihat kemuliaan raja Amin Coba lihat kanan kiri Saya kalau lihat Kemuliaan raja kan? Ya mungkin ada yang raja segala raja Ada yang raja damdut Mau jadi besi Nah macam-macam aja Kan susah kalau ada peraturan Semualah ibadah harus damdut Kan susah torah Nah susah Nah prinsip yang pertama tentang suara Allah Wisdom is principle thing Tentang suara Allah Nah sudah ya Saya beritahu Dosa tidak pernah menghalangi seseorang mendengar suara Allah Katakan amin Amin Jadi tidak perlu ada seminan Cara mendengar suara Allah Setiap orang bisa mendengar suara Allah Tapi tidak setiap orang merasukkan suara Allah Pada waktu Tahu gak pertama kali Allah bicara cepat Pada waktu ada menanggap jatuh yang dosa Amin Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia Semua pohon dalam taman ini Boleh kau makan buahnya dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Ingat Tuhan menanam semua pohon Semua pohon Tuhan yang tanam Termasuk pohon pengetahuan Ingat Pohon pengetahuan bukan pohon yang jahat Ini pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Artinya Yang baik pun bisa jahat Yang jahat pun bisa baik Nah yang luar biasanya dari buahnya pohon Tuhan naruh dua pohon ini di center of our life Ini adalah gambaran bahwa ada dua pusat pohon dalam hidupmu Engkau mau membeli pengetahuan atau ada kehidupan Kalau engkau membeli pengetahuan Dijupmu akan begini Misalkan saya sebagai suami Ini tidak baik Ini jelek Ini baik Ini jahat Ini saya beritahu Misalkan Misalkan Ada seorang pengusaha Masih satu juta Sama saya Misalkan Baik apa jahat Dia bilang gini Di perusahaan ada lima belas Cuma kasih satu juta Bicaraan sekali dia Jangan jadi jahat kan Soh enggak Hati-hati ketika anda bermain di bawah pohon pengetahuan Hati-hati ketika anda bermain di bawah pohon kehidupan Itu sebabnya di NCC saya hanya berbicara tentang pohon kehidupan Amin Amin Supaya hidupannya enggak baik jahat Baik jahat Betul enggak Saya tanya Ngajak anak ke mall baik apa jahat Loh kan tergantung situasi jadinya kan Tergantung situasi kontes enggak Iya Betul enggak Ngajak Apa saya Anda melakukan apa saya Tentu bagi dan jahat Katanya Kalau kesini enggak boleh Kalau kesini enggak boleh Itu sebabnya Sebenarnya saya beritahu Kemarin saya dapat Dapat satu pencerahan Yohana 10 Pencuri datang untuk Mencuri membunuh Memindasakan anda Tau pencuri di situ bukan iblis Tuhan tidak Sedang bicara tentang iblis Tuhan sedang bicara tentang legalis Dibilang ada pencuri yang bawa domba Tidak lewat pintu Tidak lewat apa Tapi lompat Legalis-legalis Agama-agama itu mencuri Mencuri apa Contoh kalau dia ngajak insurus Kalau sudah jalan-jalan ke mancos Atau ke megamall Dosa Anda tercuri Tuhan ini harusnya anak-anak anda bisa mengatakan Tuhan gara-gara anda diajak Tuhan gara-gara anda diajak Tuhan gara-gara anda diajak Tuhan gara-gara itu dosa Tuhan gara-gara itu dosa Tidak curi kan Tidak curi buat Tuhan anda Tidak Itu Tuhan tidak bicara tentang Agama lebih banyak mencuri Membunuh dan memindasakan Daripada iblis Agama lebih banyak Membunuh mencuri Memindasakan daripada iblis Anda tahu kenapa Saya telat menikah Karena saya diajak Tujuh tahun pertama Harus dibersembahkan sama Tuhan Menjaga keputusan Termasuk tiga pacaran Jol ini nolak Mas saya bersyukur Tuhan simpan yang terbaik buat saya Terima kasih Bisa saya bilang Makanya Yang boleh pun bisa jadi indah Untung Tuhan menjumpai saya Itu gara-gara saya Berarti tujuh tahun saya seksa Tujuh tahun itu Saya ketemu cahaya-cahaya cantik Tetapi ternyata di penghujung Tujuh tahun itu Yang paling cantik Masih ada Saya pikir Saya pikir Saya kan lumayan Saya sudah ganti parfum Ganti potongan rambut Masih tidak ada yang mendekati Oh Kasih ke dunia Menemukan saya dulu Amin Amin Itu sebabnya saudara Pohon ini Ini jadi Jadi masalah Pohon pengetahuan Makanya orang semakin banyak pengetahuan Susah menerima Kasih ke dunia Saya sudah banyak berdebar Oh kita buat Kasih ke dunia Kasih ke dunia Begini Saya makan karena iman kan Ya iya Bu Busu tahu Kita Baru-baru kepala Sama orang Anda tidak bisa menjelaskan Kasih ke dunia Dari segi pengetahuan Buresh It's not knowledge Buresh It's person Amin Itu pohon kehidupan Amin Itu sebabnya saudara ketika dia menangat Ini kejadian 3 ayat 6 Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya Lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian Saya diharap dari zaman manusia selalu wanita yang gampang jatuh dalam kecobaan Mungkin karena itu yang punya nafsu itu hawa Hawa nafsu Jauhlah hawa nafsu anak muda Kan hawa nafsu anak muda pasti cek Kalau jauh kan ada nafsu Lalu ia Perempuan lagi Ia mengambil dari kuahnya dan dimakanya dan diberikannya kepada suaminya bersama-sama dengan dia dan suaminya bersama-sama dengan makanya Lihat dalam bahasa ini And when the woman saw that the tree good for good And that is pleasant to the eye And the tree to be desired to make one place Hanya satu hitman Kalau engkau jangan lakukan pengetahuan Engkau boleh S1, S2, S3, S10, S2, S2 muda Tapi saya beritahu kalau mau gak mengenal Yesus bodoh Dari mana saya tahu bodoh Saya kenal banyak dokter Dia tahu merokok itu gak baik Dia belajar di kuliahnya Dia sendiri merokok Bodoh, kuadrat Betul gak? Dia tahu salah Betul gak? Lihat pelanggan hukum balik banyak itu adalah orang-orang hukum Jadi semakin anda pintar Anda semakin bodoh Kenapa? Only one place To make one place Anda cuma dapat ilmat Saya belajar saudara Saya belajar psikologi Saya senang ilmu budaya Saya senang baca Senang hukum Saya juga sempat jadi dosen 4 STT di Batam dan 1 di Singapura Saya dosen Tapi saya beritahu saudara Ketika saya mengimplantasikan ilmu Itu hanya otak saya yang kita terangkat Saya gak pernah ngerti dari dari saya Sekarang saya mengerti Saya hanya membagikan satu hikmat saja Yang namanya leadership Namanya leadership Yang namanya music Tetapi pengetahuan hanya membuat kau pintar dalam satu jenam Kehidupan ini banyak layer Banyak orang pintar ngatur mahasiswanya Tidak pintar ngatur matangannya Ngatur bisnisnya Itu sebagai unit bisnis Nah ketika mereka Ketika mereka jatuh dalam dosa Ini yang dikatakan Kejadian yang sebelah Siapakah Bermanyan siapakah Yang memberitahukan kepada Pohon ketelanjang Siapa Pohon pengetahuan itu Pengetahuan membuat kau semakin sadar Betul gak Contoh anda membaca 5 cara membuat bisnis kecil-kecilan Yang punya untung Terus anda evaluasi dengan ini Oh pantes no Orang pe etalase dari kayu Dibilang ini etalase harus menarik Mulai anda tertunggu Ini Kok ganti etalase ini Bagaimana orang mau beli Etalase itu dari kayu Dari kaca ini katanya Membuat anda semakin sadar Ketulangan anda Amen Betul gak 7 ciri Suami yang mencintai istri Sabu Mencium istrinya Pada waktu bangun tidur Kalau anda Kalau anda Oh pente Akhirnya orang Tuduh-tuduhan Anda melihat Hidup anda diatur Oleh Bersiap Oleh Bersiap 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 Amen Amen Siapakah yang Memberitahu kau Your knowledge Itu sebabnya Otak anda yang bikin Anda stress Amen Betul gak Orang kira Tidak pernah stress Tidak pernah stress Sebabnya Pilih bisa Koy Mati adalah Orang mati Tidak pernah stress Mau ditaruh kayu Mau dilempan Tidak pernah stress Amin Cuma satu orang mati Yang stress Alok di papa Kalau waktu dia Mau mati Alok Nanti kalau papa mati Jangan Jangan Nihinkan foto Jenasai Mabuk Katanya Stress dia Belum mati stress Bawa bajalan Begitu kuat Tapi kukuran Stress Orang mati Gak pernah stress Amen Itu sebabnya Anda untung Amen Sudah harus mengerti Kalau anda semakin sadar Petrus itu bisa berjalan Di atas Dia mengalami mujizat Dia berjalan di atas Ketika matanya melihat Tapi apa yang membuat Dia tenggelam Ketika matanya melihat air Angin dan air Sudah mulai dingin Mulai tenggelam kita Aduh Mulai penipis Di persediaan Mulai Tidak ada Koneksi Mulai Otak anda Yang harus mengalami Petopatan Petopatan itu adalah Otak Bukan hati Amen Musiakan Otak Tuhan Ditorang di hati Suara Yesus Amen Amen Makanya Sudara Otak anda Jangan pakai otak Amen Meskipun anda Memakan otak-otak Itu ada makanan otak-otak Jangan pakai otak Semakin anda pakai otak Anda rekod Tuhan Yesus Waktu kuliah di unsrat Waktu dia ambil Jurusan Matematika Waktu ujian akhir 5 tambah 2 Kumpulan sebagai 12 Eh 5 tambah 2 berapa 5 tambah 2 berapa 7 Tuhan Yesus 12 Bakul Matiak kimia A plus A jadi anggur Dibdosen Tuhan Yesus 12 Boleh jadi anggur Boleh jadi cap tikus Maaf Tidak bisa Cuma air jadi anggur Tidak bisa Jadi biar Tidak bisa Jadi Tuhan Tuhan masuk akal Karena Tuhan masuk hatimu Amen Karena Tuhan tahu Otakmu itu bikin masalah Otak Anda kalau datang ke motivator Hanya di otak 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 Bahwa Bentar Ketika engkau Jatuh dalam dosa Engkau tidak mungkin Tidak bisa mendengar suara Engkau tetap bisa mendengar suara Tapi engkau gak merespon Banyak orang tidak pernah Merespon Tentang suara Saya ingat cerita Daud Saya kalau cerita Daud Mungkin karena Kayaknya nangap Tidak Dia tidak Dia melakukan Little submission Dia bilang Papanya bilang Eh Bucu Kan Daud itu anak bucu kan Bucu Kemarinya Ya Bapak Mengenai antar ini makanan Pengenai kakak sana Daud kan bisa bilang Nanti sore Bapak Kita walaupun dia lagi Asik pemain bola Ini Bapak seluruh-suruh Anda tahu Daud tahap Anda tahu Keterinya dia mengubah Jalan hidup Keterinya dia lah Yang membawa dia jadi anak Tahap Hari itu Daud bilang Bapak bagaimana kita Tidak ada memungguin playstation dulu Tidak 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 Daud melakukan Little submission Tapi high impact Anda tahu Hari itu dia tidak hanya Mengantar makanan Saya merinding Kau terang Hari itu dia tidak hanya Mengantar makanan Itu adalah Serting point hidupmu Hari itu Adalah awal perjalanannya Jangan pernah meremehkan Kalau engkau sudah Cerahkan Tuhan Just do it Jangan pernah mikir Otakmu itu yang ingin mencegah Kita sebenarnya ingin bagi Pak Man bagaimana Sudah tidak jadi Betul Saya kalau berbeban Langsung Saya cuma isi saya Meskipun ada agenda lain Saya tidak pernah menunda Untuk Tuhan Karena Tuhan tidak pernah menunda Hari itu Tanah kiri dari kecil Dia dibawahin Rantang Jawa bisa bilang begini Pak Jangan kita Wah Kita mau suka Memain bola Kita mau Nanti Besok Josa bantar Kau masih ada Jorang boleh minta Jorang minta Jorang minta Teman-teman Hari itu Jawa mengambil Rantang ke Teren Hari itu Dia memulai perjalanannya Jadi Rantang Hari itu Dia berjalan Mengalahkan Raksasa Raksasa Tuhan Anda tahu Tetap bisa mendengar suara Allah Tapi belum Terlalu Merespon Jadi memang Perlu Seminat Merespon Suara Allah Bukan Seminat Dengar Suara Allah Semua Lihat Allah berbicara Setiap waktu Termasuk saat ini Allah berbicara Buat beberapa Dari saudara Khusus Tapi masalahnya Mereks Yes Yes Di kerumanan Orang banyak itu Wanita pendanaan Itu Menjama Dibayi Berdisak Disak Disak Siapa Menjumah Siapa Menjama Dibaku Anda tahu Mereka Berharapan Dalam saat Yang seketika Ini Seolah-olah Kerumunan itu Menjadi milik Ketua Mata dengan Mata dengan Mata yang Menjama Dibaku Banyak Orang banyak Tapi Yesus Memiliki Privasi Dengan hidup Yesus Memiliki Privasi Dengan hidup Mungkin Saat saya Sedang Buat Dua Seolah-olah Yang bicara Privasi Khususus Dengan hidup Dalam Rumunan Orang Banyak Tuhan ingin Bercakap-cakap Sama dengan Daud Satu Ketakatan Ketil Lompatannya Dia Awal Perjalanannya Jadi Dan Itu Sebabnya Anda Bercakap-cakap Alah Berbicara Setiap Saat Nanti Saya akan Berbicara Tentang Kokma Dan Mada Ini Belum Selasih Kokma Dan Mada Supaya Anda Banyak Orang Tahu Bahwa Hidupnya Berhasil Beruntung Tapi Detail Bistil For Every day Untuk Daily Situasi Anda Dapat Itu Sebabnya Saya Dibagikan Selanjutnya Perinsip Yang kedua Yang pertama Tentang Suara Alah Yang kedua Ujilah Setiap Saudaraku Yang berkasih Jangan Mapercaya Akan Setiap Roh Anda Uji Tetapi Ujilah Roh Itu Saudara Alkitab Tidak Menjuruh Anda Jangan Mempercaya Semua Orang Tidak Jangan Mempercaya Setiap Roh Nih Lihat Yang Diuji Bukan Nasehat Yang Diuji Bukan Kata-kata Yang Diuji Adalah Roh Nya Mungkin Alham Bila Begini Mungkin Seorang Cowok Gak Bila Aduh Nganam Tiga Gak Sudah Ada Lain Sepirik Sepirik Saya Bisa Tau Orang Itu Boong Sama Saya Orang Orang Mau Nibu Saya Tidak Sepirik Nah Pebahyuan Itu Nantuk Signal Betul Nggak Tapi Mas Tidak Aduh Tiga Agak Aduh Aduh Mungkin Bisnismen Anda Ada Sepirik Ada Sepirik Behind the World Betul Nggak Ada Nggak 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 Kita Kita Marah Siapa Bila Kita Marah Ini Anda Jangan Ketip Dengan Kata Kata Sepirik Banyak Orang Bila Aduh Nganam Beba Aduh Luar biasa Kan Ngana Ibadah NCC Bang Oh Betul Itu Wah NCC Pasti Besar Itu Sepirik 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 Jangan Percaya Dengan Setiap Perkataan Yang Dipuji Bukan Kalimat Ada Kata Kata Jahat Tapi Sepirik Yang Bagus Bisa Kan Wah Diam Bagi Jangan Bisa Juga Aduh Luar biasa Ya Teng Aduh Aduh Bagus Wah Kasih Karunia Masih Kasih Karunia Masih 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 Ketemu Banyak Bepi Masih Lewat Baik Saya Tau Ada Yang Pura Pingin Siaran Saya Di Radio Ada Yang Telfon Saya Tau Saya Tau Saya Tau Bagaimana Bagaimana Bisa Membedakan Masih Kewayaan Anda Semakin Naik Anda Tidak Mungkin Ketipu Kalau Anda Bisnis Men Bikin Dil Mau Pengusaha Pengusabe Gampang Pengusabe The greatest Communication Itu ketika Roh Bersaci Dengan Roh Kita Beramat Belak Naik Tidak Roh Kudus Bersaci Sama An Roh Kita Gampang Susah Ketipu Saudara Ada Banyak Saya Pernah Ditawahi KKN Di Giminut KKN Di Ganesa Datang Pendidikannya Saya Bila Begini Oh Guna KKN Pak Kita KKN Di Desa Ini Saya Tidak Perlu Lihat Cepal Saya Tidak 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 Saya Tidak 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 Kita PEM Western Tidak Penggalangan Dana Pembangunan Naman Maman Kaufian Tidak Anda Tidak 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 Anda penting Saya banyak Banyak ketika Anda mengalami itu Anda enak-enak Saya beritahu Salomu minta hikmati Maka berikanlah ini Salomu Maka berikanlah kepada hambamu ini Hati yang paham menimbang perkara Untuk menggabungi umatmu dengan dapat Membedakan Antara yang baik dan yang jahat Seperti siapakah yang menggabungi umatmu yang sangat besar ini Lalu adalah baik di mata Tuhan Kalau salomu minta hal yang demikian Lihat, membedakan Katakan membedakan Saudara Membedakan itu Anda harus mengerti Dition Different decision and know Know To know something You use your head Untuk mengetahui sesuatu Anda pakai kepala Betul enggak? Contoh misalnya gini Bisnis makanan Sama bisnis jual pakaian Anda pakai otak kan? Oh ini saingannya Kalau di kampung ini Kalau makanan sudah banyak warung di pakaian Belum tentu baik Meskipun enggak ada saingan Betul enggak? Ini jahsi Ini mikrofon Anda pakai apa? Anda pakai Your knowledge kan? Ini yang Anda kuliah Yang Anda belajar Tapi untuk vision You use your heart Nikmat Allah ada di hati Bukan di otak Itu sebabnya orang yang pakai hati Jauh lebih pintar Dan susah ketipu Amin Itu sebabnya Saya berdoa Anda bisa membedakan Bukan mengetahui Bedanya Amin Loh Selalu ada spirit Contoh misalnya Aduh Pak Bagus loh itu tawaran Bisnisnya Pak Aduh Saya lihat prospeknya bagus Anda lihat spirit ketika dia jelasin Jangan dengannya Mentah-mentah kata-katanya Kalau Anda Anda akan terjumpa di percayaan Anda akan terjumpa di kejahatan Segala macam Oke Anda mengerti? Meskipun itu promosi Meskipun itu pelayanan Amin Ya sekarang Iblis itu berkedok Banyak hal Iblis sekarang itu Tidak pakai pocong Tidak keren Iblis sekarang pakai jahat Pakai dasi Iya Pakai balku Betul gak? Itu sebabnya Use your heart Not your head Amin Di hatimu Mulah Ada Christus Itu sebabnya Ketika Anda bisa membedakan Termangifestasi Salomo ini Anda mendapatkan Bekat lebih dari Salomo Salomo hanya Dapat di sini Salomo itu Menikah dengan 700 Istri Dan 300 bunyi Berarti dia punya 700 metuah Tapi tidak benar Ikut dia Dia hanya dapat Blessingnya Tangan kiri Kekayaan dan hormat Tidak long life Makanya Dibilang di Matthew Kalau Anda baca Ada orang-orang Di sini Yang lebih hebat Hikmatnya daripada Salomo Bahkan Anda Kalau melihat Taktis pasal 6 Engkau lebih kaya Engkau lebih dari Dan dari Tuhan Lebih dari Salomo Kenapa? Panjang umur Karena Salomo Tidak memiliki Kristus Karena Kristus Belum ada saat ini Kristus ada di perjanjian baru Di perjanjian baru Di mana kita ada saat ini Engkau memiliki bagian terbaik Yang Salomo gak miliki Amin Itu sebabnya Kau langsung memiliki Bisa membedakan Bisa berdoa Jumlah bisa membedakan Kalau ternyata Anda Dikotbayin Sudah jangan dengan Dikotbakan Jangan dengan nama Bisa saja sepiritnya jelek No Jangan dengini tuaganya Dengini sepiritnya Anda mengerti? Supaya Anda tidak gampang Dibodohi sama pendeta Termasuk saya Iya Betul Sudara Oh Ini pembicara Seminar ini Pembicaraan berkaitan ini Sudara Sudara Saya ingin Bersakit tentang Kemuliaan Tuhan Jadi pada waktu saya Rakin doa kuasa Tuhan mulai bekerja Ketika saya mulai Rakin baca Alkitab Tuhan sudah mulai Membuka jalan Tepisi saya Anda harus Disen Disen Anda tahu? Anda harus bisa Membedakan sepiritnya Supaya Anda pintar Anda mengerti Anda imamat rajani Amin Anda bisa berkaitan Tuhan Sudah tidak ada imam besar Saya saja imam Di sini Anda juga imam Amin Cuma saya hanya Mendapatkan Penguahiyuan Lebih situ saja Hanya itu saja Yang saya bantu Itu sebabnya Anda jangan percayakan Otak Anda Diisi oleh Sampah Anda bisa membedakan Kalau sudah tahu Salah Jangan pergi ke situ Amin Anda bisa mengerti Maksud saya Itu bahaya Anda akan mengalami Banyak hal Itu sebabnya Disen Hatimu sudah Potor Kalau Pengetahuan Pohon pengetahuan Tidak pernah masuk Di dalam hati Makanya kadang-kadang Malam pintar itu Tegaan Masa Macan saja Tidak pernah makan Anaknya Dia kan berpendidikan Memang Tidak ada hubungan Otak sama hati Betul tidak Anda kan kakik Kalau lihat orang pintar Berpendidikan Semua orang kejahatan Betul tidak Betul Iya You need revelation Anda minta Sekarang saya akan Masuk dalam Kelimaknya Supaya Anda Menget Pelang-pelang Kita berkirjalan Dengan Kokmah Dan Mada Pelang Satu Dua Tiga Kokmah Dan Mada Dua tawari Sampai Sepuluh Doanya Salamu Berilah Sekarang Kepadaku Nikmat Dan Pengertian Kokmah Dan Mada Supaya Aku dapat keluar Dan masuk Sebagai pemimpin Saya percaya Sekian Anda Pemimpin yang Luar biasa Amin Kalau tidak Pemimpin rumah tangga Pemimpin di kantor Pemimpin di bisnis Anda minta Hikmat dan pengetian Katakan Hikmat dan pengetian Kokmah Dan Mada Apa Kokmah Dan Mada Kokmah 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 To see big picture Contohnya Kayak gini Bangsa Israel Tahu Mereka akan Mewarisi tangga perjanjian Oke Tapi Setelnya Mereka Tidak dapat Contoh Saya Saya Dapat Kokmah Bahwa NCC akan 50 ribu Pemimpin di tahun depan Pemimpin di tahun depan Ada 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 Strategi Plain Yang mereka Tidak dapat Ngerti Nah Ini Anda bersikgu Datang hari ini Banyak orang Menguat Bahkan Kokmah Tapi bukan Sakal Dan Madan Bagaimana 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 Itu Baru Kokmah Sudah dapat Kokmah Puji Tuhan Tapi You need Sakal Every detail Detailnya Strategi itu kan Di Breakdown Untuk Practice Anda mengerti Anda Misalkan Anda Buka Usaha Misalkan Warung Wah Ini Warung Saya Pasti Rami Ini Begini Nanti 6 bulan Begini Satu Tahun Begini Oke Itu Kokmah Itu gambaran Besarnya Tetapi Haji-hadinya Kan Anda Perlu Hikmat Hikmat Betul Enggak Anda Perlu Sakal Katakan Sakal Anda Siap Saya Mau Jelasin Ini Pelan Pelan Kalau Enggak Kalau Anda Hous Anda Kata Revelation Itu Jani Tapi Kalau Enggak Saya Tahu Saya Dapat Kokmah Sama Sakal Makanya Saya BD Panas Ulangan 34 S9 Mari Kita Buka Kita Buka Mari Kita Buka Ulangan 34 S9 Saya Ingin Jelaskan Ini This Is Your Blessing Amen Saya Saya Rindu Semaat Ini Mendapatkan Makanan Makanan Segar Karena Saya Rindu Anda Diberkati Anda Tidak Hanya Panjang Umur Anda Juga Kaya Dan Diberkati Ulangan 34 Ulangan Kitab Ulangan Kitab Terakhir Sebelum Kitab Joshua Pasal 34 Ayat 34 Ayat 9 Lihat Alkitab Saudara Dan Joshua Pinun Penuh Dengan Ruh Kebijaksanaan Sebab Musa Telah Meletakkan Tangannya Keatasnya Sebab Itu Orang Israel Mendengarnya Dia Dan Melakukan Seperti Yang Diberitakan Tuhan Kepada Musa Lihat Joshua Ditumpang Tangan Dan Dia Penuh Katakan Penuh Dia Penuh Dengan Hukmat Simpan Dulu Saya Saya Ceritanya Penuh Dengan Kogma Nih Lihat Ayat 1 Joshua Pasal Yang Pertama Joshua Pasal Yang Pertama Kitab Joshua Itu Adalah Nama Lain Dari Joshua Amin Kitab Joshua Diawali Dengan Satu Pengumuman Sesudah Musa Abad Tuhan Itu Mati Musa Ngat Musa Gambaran Duk Taurat Tuhan 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 Bindun Akti Musa Itu Demikian Abad Musa Tuhan Mati Satu-satunya Kitab Yang Dibuka Dengan Pengatian Ada Kitab Joshua Itu Menandakan Taulat Sudah Tidak Berlaku Tuhan Sudah Mati Amin Amin Sekarang Jawabannya Joshua Joshua Abad Musa Tuhan Mati Sebab Itu Bersiaplah Sekarang Seberangilah Sungai Yordan Ini Engkau Dan Seluruh Bangsa Ini Menuju Negeri Yang Akan Kuberikan Kepada Mereka Kepada Orang Israel Setiap Tempat Yang Dihinjau Kepada Kekimu Kuberikan Kepada Kamu Seperti Yang Kepada Musa Ayat 4 Baca 1 2 3 Semuanya Lihat 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 Dari Padang Burun Padang Burun Apa Itu Dari Padang Burun Padang Burun Apa Ini Tanah Yang Dijadikan Kekayaannya Joshua Dari Padang Burun Padang Burun Sinai Sinai Dari Padang Burun Padang Burun Sinai Sinai Itu Ada Di South Of Israel Sebelah Selatan Dan Gunung Libanon Gunung Libanon Itu Dimana Di Utara Israel Lihat Dia ngomong Dari Selatan Sampai Ke Utara Terus Sampai Sungai Besar Sungai Efrat Sungai Efrat Itu Dimana Di Timur Amin Sungai Efrat Sampai Ke Laut Laut Besar Dimana Laut Laut Besar Itu Laut Tengah Laut Medina Di Banat Anda Lihat Salib Hikmat Terbesar Itu Ada Di Salib Kristus Itu Sebabnya Tengah Menat Salib Tengah Tengah Sampai Gunung Libanon Lihat Pergiraganya Dari Sini Sampai Ke Sini Anda Lihat Sampai Anda Melihat Salib Salibnya Lydon Lydon Cross Kenapa Belum Berdiri Yesus Belum Datang Salibnya Berdiri Di Gombota Amin Anda Tau Isak Isak Di Persembangan Di Sebuah Gunung Isak Isak Lambang Yesus Karena Isak Anda Tunggal Berjaya Sebuah Abda Membawa Isak Di Sebuah Gunung Yang Namanya Golgoth Sebuah Nama Yang Sama Dengan Golgoth Dimana Isak The Real Isak Masih Di Golgoth 2000 tahun Lalu Dan Perintahnya Lihat Ayat Ayat Selanjutnya Saya Potong Sampai Ayat Ayat 8 Janganlah Engkau Lupa Memperkatakan Kitab Taurat Ini Tetapi Renungkanlah Itu Siang Dan Malam Supaya Engkau Berhati-hati Sesuai Dengan Segala Yang Betul Dalamnya Seperti Demikian Perjalanan Anda Lihat Di Kejadian 34 Ayat Yang Kesembilan Yosua Itu Sudah Penuh Dengan Roh Hikmat Dengan Kogma Tetapi Tetap Diberintahkan Renungkanlah Taurat Ini Karena Taurat Sudah Genap Maka Kita Renungkan Genap Banyak Orang Sobitar Oh Kita Belajar Alkitab Dia Yang Penuh Kogma Unit Sakal Kalau Anda Lihat Sakal Janganlah Lupa Memperkatakan Di mulut Memperkatakan Bukan 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 Demikiran Mulut Jadi Saudara Memperkatakan Sebetulnya Nah Pak Tapi Kalau ini Kitab Taurat Ya Kitab Taurat Sudah Digenap Itu Sebabnya Kalau kita Memperkatakan Seperti Makanya Kalau kita Awal Ibadah Saya Dibenarkan Saya Dibuduskan Jadi Misalkan Saudara Di luar Di rumah Saya Dibenarkan Saya Dibuduskan Saya Diberkati Ketiga Lima Tuh Saya Diberkati Saya Diberkati Anda Anda Diberkati Kalau Tidak Ini Sebab Dengan Demikiran Perjalanan Akan Berhasil Dan Saka 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 Orang Orang Bila ikut Ya Ikut Tapi Mood The Real Mood Saya Digerakkan Oleh Saya Saya Tidak Saya Tidak 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 Merencanakan Apa Makanya Orang Bila Begini Jika Orang Gagal Merencanakan Maka Dia Merencanakan Saya Gagal Saya Saya Gagal Merencanakan Kenapa Karena Tuhan Lebih Cepat Merencanakan Sesuatu Saya Itu Sebabnya Saya Sakal Saya Beruntung Betul Saya Tidak Pernah Misalkan Contoh Kayak Buletin Kita Pengen Buat Buletin Tapi Tiba-tiba Kayaknya Enggak Jalan Saya Rasa Saya 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 Hanya Pakai Disen Saya Pakai Orang Saya 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 Tidak Penang Saya Penang Tertuduk Waktu Kalau Tidak Minggu Ketidak Minggu Kembal Waktu Bulan April Kami Berdua Sama Istri Tidak Kalau Anda Mempercaya Tidak Ada Amin Semakin Dekat Tuhan Semakin Banyak Bekas Masalah Pak Masalah Tidak Usah Dibahas Amin Yang Melusi Itu Tuhan Masalahnya Amin Anda Dapat Sakal Amin Itu Sebaik Nikmati Nih Kalau Anda Tidak Dapat Ulangan 34 Ayat Yang Kesebilan Joshua Sudah Penuh Kogma Dia Mengerti Saya Mengerti Saya 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 Anda Tanya Ruangan Nanti 50 Bukan Ada Tena Tena Nanti Ada Bisnis Boleh Sudah Di otak Saya Saya Ini Future Leader Saya Bisa Baca Masa Depan Ya Mungkin Karena Penaruh Dosen Juga Tetapi Banyak Orang Gagal Di Sakal Tidak Beruntung Tiap Harinya Mimpi Ya Yoh Kita Tua Pengusah Beran Kita Basta Untuk Sabrani Tidak Banyak Banyak Orang Tau Kogma Tidak Tau Sakal Amin Itu Sebab Ini Dapat Angin Sakal Pinjem Uang Sana Pinjem Uang Sini Pindah Sana Pindah Sini Kemarin Saya Beri Dajah Datang Kepala Cabang Super Faisina Datang Saya Cuti Otan Macam Macam Mudah Saya Beda Gada Temannya Jadi Saya Datang Uff Itu Menangis Itu Seles Seles Terpakan Tarket 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 Pencapaian Tarket Pencapaian Saya Lihat Itu Di Mata Tarket Pencapaian Tarket Pencapaian Saya Mulai Ibadah Itu Kayak Saya Lihat Mayat Hidup Tarket Tarket Masa Turabah Jumbo Main Hidup Semua Terima Berat Memboldoser Wah Sudah Ada kehidupan Di Bumbu Tarket Tarket Pencapaian Tarket Pencapaian Tarket 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 Pencapaian Bonus Tarket Pencapaian Bonus Kalau saya Bisa Ke Paris Kamu Juga Bisa Kan Begitu Bonus Kalau Bonus Paling Kedah Bodo Budur Yang Bagus Ke Paris Kalau Bodo Budur Kurang Beli Diket Bodo Diket Amin Saya Dapat Sakal Sakal Ini Yang Selalu Tiap Hari Anda Dapat Sakal Untuk Membesarkan Anak Saudara Anda Tau Saya Tau Dengis Itu Pasti Akan Jadi Miss Universe Tahun 2032 Tanya Maminya Kemarin Kami Periksa Kedokter Pemita Bayong Dokter Ini Adalah Miss Universe 2032 Tapi Pak Pendeta Kan Jadi Miss Indonesia Oh Miss Indonesia Dulu Saya Putus Sakal Membesarkan Ia Tidak Ini Hanya Contoh Baja Betul Nggak Saya Tau Dia Dari Orang Yang Besar Katanya Begini Orang 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 Dunia Jadi Anak Yang Berguna Buat Orang Buat Masyarakat Bang Yesus Kalau Begitu Betul Nggak Iya Mereka Diluan Bila Bila Pak Anak Yang Semoga Jadi Anak Yang Berguna Buat Masyarakat Ya Kan Buat Bangsa Dan Negara Dan Berbadi Sama Erang Tua Bang Nggak Penuh Yesus Makanya Saya Menjoah Saya Dapat Sakal Membesarkan Dia Siapa Tau Dia Menggoncarkan Dunia Kalau Papanya Tidak Kesampean Kan Begitu Amin Saya Putus Sakal Kogmanya Saya Dapat Kogma Is Big Picture Sakal Is Small Picture Kogma Is Big Blank Master Plan Sakal Is Detail Anda Melerti Orang Israel Tau Bahwa Tujuannya Adalah Tanah Perjanjian Mereka Gagal Di Prosesnya Hei Mereka Gagal Prosesnya Saya Tidak Kogma Ini Dada Is Ini This Is Grail Saya Percaya Anda Akan Kaya Anda Akan Jadi Millioner Amin Cuma Masalah Anda Latihan Kogma 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 Satu Juta Sot Kogma Sipuan Dimana Apa Lagi Satu M Betul Enggak Iya Itu Pastinya Ada Latihan Misalkan Contoh Kalau Orang Millioner Itu Makan Yang Anda Latihan Lakan Misalkan Kalau Ada Berkat Yang Makan Yang Pakai Latihan Pakai Serbet Jangan Tiba-tiba Nanti Billion Bisnis Orang Yang Makan Pakai Tangan Pakai Sekali Pak Tendal Pikir Pak Latihan Ada Unit Sakal Amin Salom Itu Hikmannya Sampai Dantus Sheba Saya Dapat Kogma Tentang Insisi Dan Saya Dapat Kogma Tentang Anda Itu Sebabnya Kutbah Saya Kalau Anda Datang Minggu Tiap Minggu Saya Bangun Kehwajian Anda Dan Kita Sudah Di Punca Saya Tidak Perlu Berlaku You Are Already On Top Amin Amin Itu Sebabnya Apapun Yang Terjadi Kebahagiaan Anda Sebagai Terima You Are Happy You Are Happy Amin Happy Ya Ya Happy Ya Ya Amin Menis Tuhan Semua Berkati Mari kita Berdoa Dua tangan Bagi Tuhan Oke Mari Tenduk Kepala Yang Hindu Mau dapat Koma Dan Sang Jeng Tenduk Bagi Teng 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 Terima kasih.